Kementerian Hukum dan Agar Semenusia menggelar kegiatan deklarasi janji kinerja tahun 2022 merekamis 6 Januari 2022 di kantor Kemenkumham Jakarta Selatan. Deklarasi janji kinerja ini berisi komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk menjaga kesehatan sehingga dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel dan menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi resiko. Deklarasi janji kinerja ini diikuti oleh penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas oleh seluruh jajaran pimpiran tinggi Mardia dan staf ahli Kemenkumham serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Agar Semenusia DKI Jakarta dan Bantan disaksikan Menteri Hukum dan Agar Semenusia Yasona Halauli. Pada kesempatan tersebut, Menkumham juga menandatangani komitmen pencarangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dibangkakan di syukur oleh Tuhan yang Tuhan terasa karena hanya atas perkenanya, hanya atas kasih-nya tidak dapat melakukan acara ini, yaitu melaksanakan deklarasi janji kinerja, berantanganan perjanjian kinerja serta perantangan komitmen berlaksanakan dalam impunitas tahun 2022 secara langsung, bahwa tindak pimpiran politik harus benar-benar kita tindakan. Pemerintah dan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah bersama dengan KPK bersama dengan KPK selalu mempunyai pendapatan yang penting dari situ disamping pendapatan hukum yang bebas dan kemas, tentunya perbaikan sistem seperti yang kita lakukan, perbaikan sistem penata layanan, perbaikan sistem pelayanan untuk kita, perubahan untuk kita di dalam edukasi. Selamat pekerjaan, semoga Tuhan yang Maha Puasa semantiasa memudahkan dan mempunyai pengacara dan beserta melalui dunia, semoga kita jadikan pendapatan yang menang, dan negara keseluruhan publik Indonesia, saya lagi terima kasih seluruh sejarah dari pimpinan tinggi, Maria pertama, kerjaan PPT sumur-sumur di Indonesia, boleh dari sampai sampai oke, boleh dari nyata sampai oke. Bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, and do your best. Penangan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta Nasional, sekaligus peluncuran persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Deklarasi Janji Kinerja ini turut dimeriahkan penampilan tarian Nanda Ganjen khas Betawi oleh warga binaan lapas perempuan kelas 2A Jakarta.